Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya David Ardianto dengan NPM 521-101-1061 Di sini saya akan menjelaskan cara mengontrol LED melalui Blink Untuk komponen-komponen yang digunakan Pertama, microcontroller Di sini saya menggunakan ESP32S Lalu, lampu LED Kemudian, resistor Sebesar 330 Ohm Kabel jumper Breedboard Dan kabel USB Nah, di sini kita rangkai komponen-komponennya Pin ground ESP Kita hubungkan ke bagian main pada breadboard Lalu, LED yang main atau yang ujungnya pendek Kita hubungkan ke bagian main pada breadboard Dan ujung satunya Yang plus kita tempatkan di sini Kemudian, kita tambahkan resistor Kita tempatkan di sebelahnya Dan ujung satunya Kita tempatkan di sini Kemudian, di sini kita tambahkan kabel jumper Di sebelah ujung resistor satunya Kemudian, kita sambungkan ke pin P4 ESP Nah, seperti ini untuk rangkaiannya Oh, belah sudah Kemudian, di sini kita bisa sambungkan Kabel USB Dari ESP32 Ke P4 USB pada laptop atau komputer Oke, sudah tersambung Nah, setelah itu Di sini kita buka browser Kemudian, di sini kita kunjungi situs Blink Pada kolom pencarian Di sini kita bisa ketikan Blink Lalu, kita pilih yang paling atas ini Selanjutnya, di sini kita bisa login Menggunakan akun Blink yang kita miliki Kalau belum memiliki akun Bisa mendaftar terlebih dahulu Nah, karena di sini saya sudah memiliki Di akun Blink Sehingga, di sini saya tinggal login saja Nah, apabila sudah berhasil login Kemudian, di sini kita masuk pada menu template Lalu, di sini kita buat template baru Kita pilih new template Kemudian, di sini kita beri nama Setelah itu, di sini kita masuk pada menu Misal, responsi Untuk headwarnya, saya pilih ESP32 Untuk connection tipenya, saya pilih Wi-Fi Dan untuk deskripsinya, saya kosongkan saja Kemudian, di sini kita masuk pada menu data stream Lalu, kita pilih new data stream Kita pilih virtual pin Kemudian, di sini kita beri nama virtual pin data streamnya Misal, LED Untuk pinnya, V0 Unitnya, non Untuk nilai minnya, saya isi 0 Dan untuk marknya, saya isi 1 Untuk tipe datanya, integer Oh, apabila sudah Kemudian, di sini kita pilih create Nah, setelah itu, di sini kita masuk pada menu web dashboard Kemudian, di sini kita tambahkan suite dari widget box Kita syarat ke bagian dashboard Nah, setelah itu, di sini kita pilih ikon gear pada bagian suite yang baru saja kita tambahkan Lalu, di sini kita bisa beri nama Misal, LED Kemudian, di sini kita pilih data streamnya Kita pilih LED yang kita buat tadi Nah, setelah itu, di sini kita bisa mengisikan nilainya Untuk nilai on-nya, saya isi 1 Dan untuk nilai off-nya, 0 Kemudian, di sini kita juga bisa menampilkan label on-off Misal, label on-nya, saya isi on Dan untuk label off-nya, saya isi off Kalau, bila sudah Kemudian, di sini kita pilih save Nah, setelah itu, di sini kita masuk pada menu home Kemudian, di sini kita tambahkan device Kita pilih adverse device Kemudian, di sini kita beri nama device-nya Misal, responsi Lalu, bila sudah, kita pilih create Nah, di sini, setelah kita membuat device Maka, kita akan diberikan kode Di antaranya, ada template ID Template name Dan auto token Yang nantinya, kita gunakan Kita tambahkan pada Kode program di Arduino Nah, di sini kita salin Nah, di sini kita salin kode tersebut Kita pilih copy to clipboard Oke, di sini sudah disalin Nah, jangan lupa di sini kita save Setelah itu, di sini kita bisa minimise Lalu, kita buka aplikasi Arduino IDE Di sini kita buat skat baru Nah, pastikan pada menu file Preferences Pada bagian additional bot manager URL ini Pastikan sudah terisi Kita isikan sesuai dengan URL dari bot microcontroller yang kita gunakan Kalau belum menggunakan ESP32 Bisa diisi ini Atau ini Kemudian kita install bot dari ESP32-nya Nah, ini Lalu, kita install library Blink Nah, ini Nah, untuk kode programnya seperti ini Pada bagian paling atas sendiri ini Kita ganti sesuai dengan kode yang kita dapatkan dari Blink tadi Seperti ini Lalu, pada bagian SSID Kita ganti dengan nama dari hotspot yang kita gunakan Lalu, pada bagian pass Kita ganti dengan password dari hotspot tersebut Lalu, pada bagian defense LED ini Kita sesuaikan dengan pin LED yang kita sambungkan pada ESP Jadi, saya sambungkan di pin 4 Sehingga di sini saya tulis 4 Nah, untuk kode program ini Digunakan untuk mengontrol LED Yang tersambung dengan virtual pin V0 pada Blink Lalu, pada bagian void setup Di sini ada pin mode LED output Kita atur pin dari LED Pin 4 tadi Sebagai output Nah, apabila sudah Kemudian, di sini kita bisa simpan kode program tersebut Misalnya, saya beri nama Responsi Nah, di sini sudah Hasil tersimpan Nah, kemudian di sini kita bisa pilih Bot yang akan digunakan Misalnya, di sini saya gunakan Bot NodeMCU32S Lalu, di sini kita pilih Bot yang akan digunakan Namun, apabila semisal Botnya tidak muncul Pastikan drivernya sudah di install Namun, apabila drivernya sudah di install Tetapi, botnya tidak juga muncul Bisa coba ganti dengan kabel USB yang lain Apabila sudah Dan, di sini kita klik OK Nah, setelah itu Di sini kita bisa Kompil kode program tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bila tidak ada error Kemudian, kita bisa upload kode program tersebut Ke ESP32 Terima kasih Oke, di sini sudah berhasil di upload Kemudian, kita bisa coba cek pada bagian perangkat yang tersambung di hotspot Pastikan ESP32 sudah tersambung Oh, bila belum tersambung Kita bisa tekan tombol reset pada ESP32 Nah, selanjutnya di sini kita buka kembali ke situs Blink Kemudian, kita masuk pada menu pencarian Lalu, kita buka device yang baru saja kita buat tadi Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi online ya Tandanya ESP32 dan Blink sudah berhasil tersambung Nah, kemudian, di sini kita coba tes Menyalakan LED melalui Blink Nah, maka LED-nya akan menyala Lalu, kita coba matikan Nah, maka lampu LED-nya akan mati Nah, seperti itu cara mengontrol LED melalui Blink Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh